Intro Terkaitnya dengan hari ini musdah 8 ya Muhammadiyah di wilayah kabupaten kota waringin barat yang mana dalam tahapan-tahapan baik dari apa yang disampaikan Ibu Selaku Ketua Pimpinan Dewan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Kalimantan Tengah mungkin ada harapan-harapan ke depannya Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinamika suatu organisasi Pergantian Kabupaten Bintang adalah hal yang biasa Nah kami dengan Ibu Murusilah pimpinan yang sudah 23 ya karena sudah 22 periode tambah ada penambahan waktu hampir 3 tahun karena COVID kemarin jadi sudah banyak menentang Ibu Murusilah membangun PDA Kota Mubarakat ini kami sangat terima kasih sudah bagus, sudah baik apa yang dibuat apa yang dikarya oleh Ibu Murusilah ini kami selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Asia yang mendampingi kegiatan PDA ini mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya semoga amal baik beliau yang diatas yang membalasnya nah dengan harapan yang ketua terpilih yaitu Ibu Dr. Randa Susana nah ini memang apa ya pimpinan yang diharapkan sekarang kalau kaum milenial ya ini masih mudah mudah-mudahan akan membawa pimpinan daerah Asia PDA ke depan itu lebih cerah lebih semangat lebih bergairah dan lebih maju lebih baik itu harapan kami kami dari wilayah akan selalu memantau membimbing mengarahkan ya kami kerjasama untuk kebaikan Asia di Kalimantan Mungkin sedikit Bu Bocoran kalau program andalan dari Asia itu apa sebenarnya nah untuk kami di Asia itu kan memang ada empat pilar yang terkenal itu satu itu kesehatan nah kemudian yang kedua pendidikan ketiga ekonomi dan yang berikutnya adalah isu-isu strategis nah untuk kesehatan itu ya karena rumah sakit sudah di anoleh daerah Bapak Bapak Muhammad ya maka untuk Asia itu kami mohon karena membawai paut atau TK nah ini nanti kami paut ini yang akan kami menjod ingin ya jadi unggulan untuk PDA Kobar ini selain itu PDA juga punya ini apa panti asuhan dan panti sosial nah ini mungkin ini nanti bisa dikembangkan karena sekarang banyak ibu-ibu ibu-ibu milenial ini yang punya orang tua karena dengan berbagai kesibukannya dia itu kerepotan untuk mengasuh maka kalau ada panti sosial yang dekat bisa kita bisa hanya dikembangkan itu akan membantu biarpun istilahnya membayar mahal tapi kalau pengaturannya bagus itu akan laku itu yang kami harapkan jadi ada dua program keunggulannya yaitu satu paut kedua panti sosial makasih ibu terima kasih